Maka cara mengukurnya yang pertama yang tiga lembar Kita ukur Ujungnya kita simpang di atas kepala Kemudian Sampai ke ujung kaki seperti ini Nah setelah itu kita tambahkan 50 cm Kenapa ditambah? Ada juga di kecamatan itu dia larang pakai gunting Boleh saja yang penting anda kuat merobek tanpa gunting Silahkan Pakai gigi silahkan yang penting anda kuat Jangan lupa subscribe channel youtube Kemenang Polman Dan nyalakan lonceng notifikasinya Sebelum mayat ini diangkat Maka pertama kita persiapkan keingkapannya Kain kapan Yang ada di pasar-pasar itu dua jenis Ada yang 90 cm Ada yang 100 cm lebih Kemudian disesuaikan dengan mayat Kalau mayatnya seperti ini Boneka ini yang pakai yang kecil-kecil saja Kalau mayatnya gagal diet Gedul kali Mayatnya Ini juga biasa ada pertanyaan Bagaimana kalau kain kapan dijahit Boleh Semua yang halal dipakai ketika hidup Itu boleh dipakai ketika mati Maka laki-laki tidak boleh pakai sutra yang murni Atau lebih banyak sutranya daripada kain biasanya Semuanya Jadi kemudian Bapak Ibu sekalian Pertama yang akan kita buat Adalah Yang tiga lembar tadi itu Mana Mew Jun Oh iya Eh bukan Oh iya enggak apa-apa Ada Jepun Ting Nah Cara mengukurnya Bapak Ibu sekalian Ada juga orang yang mengukur pakai perkiraan Nah hati-hati Nanti setelah diguntin ternyata tidak cukup Nah kurang Maka cara mengukurnya yang pertama yang tiga lembar Kita ukur Ujungnya kita simpang di atas kepala Kemudian Sampai ke ujung kaki seperti ini Nah setelah itu kita tambahkan 50 cm Kenapa ditambah? Karena ini untuk tempat mengikat kita Ketika dipotong nanti tabik tarik ikat atas Ini ada sisa untuk mengikat Maka dilebihkan Ada juga orang yang mengukur Dia langsung satu jengkal Ini juga satu jengkal Itu boleh juga Boleh juga seperti itu Tabik kembali ke tayang tadi Kita sejajarkan ke ujung jari-jari Kemudian kita tambahkan 50 cm Setelah dapat ukurannya seperti ini Ambil gunting Setelah kita dapat ukurannya seperti ini Kita ambil gunting tandai Kita tandai seperti ini Setelah kita tandai Kita lipat tiga Berarti harus dijahi ini Kalau Ustaz Arjun ini Nah setelah seperti ini Bapak Ibu sekalian Setelah seperti ini Bapak Ibu sekalian Kemudian kita tandai Di gunting Nah disitu juga tandai gunting Ada juga di kampung Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian Saya kemarin dapat amanah Dari Pemda Atau dari ibu-ibu PKK Untuk membawakan seperti ini Ke 16 kecamatan Ada juga di kecamatan itu Dia larang pakai gunting Boleh saja Yang penting anda kuat Merobek tanpa gunting Silahkan Pakai gigi silahkan Yang penting anda kuat Ada juga Ustaz Katanya tidak boleh Boleh saja satu kali Gunting terus ke bawah itu tidak boleh Ya terserah Yang penting mampu untuk merobek Nah seperti Pak Andi ini Insya Allah mampu untuk merobek Tapi Ada juga yang mengatakan Satu kali tidak boleh dua kali Nah ada juga Nah sekarang untuk laki-laki Jadi kalau perempuan cuma dua Kalau perempuan untuk yang seperti ini Cuma dua Yang laki-laki Ini pakai tiga Kita pakai dulu mayat laki-laki Kita dahulukan laki-laki Karena paling Ya 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 Nah itu ada di lembaran terakhir Oh iya Ada di lembaran terakhir Doa yang dibaca ketika merobek kain kapan Ya Nah Seperti ini kita dahulukan dulu laki-laki Pak ya Karena biasanya itu lebih dulu mati bapak-bapak dari ibu-ibu Setelah selesai seperti ini Bapak-ibu sekalian Kita sudah buatkan dia pakaian Tanah sekarang kita buatkan dia pakaian Kalau laki-laki Bapak-ibu sekalian Pakaiannya itu adalah seukuran bahu sampai di atas mata kaki Pakaiannya Untuk baju kurungnya Bahu sampai ke mata kaki di atas mata kaki sedikit Jadi kita ukur dari bahu Kita ukur dari bahu ke atas mata kaki Misalkan seperti ini Setelah kita dapat ukurannya seperti ini Lalu kita lipat dua Kita lipat dua Ketika kita lipat dua bukan Kalau tadi disininya digunting Nah sekarang bukan disini yang digunting Tapi hanya ujung ini saja Yang digunting hanya ujung ini Tapi Setelah itu dirobek Nah ketika membuat gamis Ingat Semua baju memiliki lubang untuk masuk kepala Nah Maka kita buatkan Lubang untuk masuknya kepala Nah Cara membuatkan lubang Bapak-ibu sekalian Cara membuatkan lubang Kain kapannya dilipat dua Nah Setelah dilipat dua seperti ini Memanjang dilipat dua Kemudian lebarnya lagi dilipat dua Lebarnya dilipat dua Setelah lebarnya dilipat dua seperti ini Dia dilipat segitiga seperti sambusa Dilepat seperti ini Ketika setelah dilipat seperti ini Maka kerucuknya Atau ujungnya Ini yang digunting Nah ini yang digunting Sepertinya guntingnya tak sebaru kainnya Setelah digunting seperti ini Bapak-ibu sekalian Maka otomatis dia berlubang Maka dia berlubang seperti ini Kemudian kain ini bukanlah kain kos Tidak cocok lehernya Karena kain ini bukan kain kos Yang bisa melebar Maka dibuatkan Robek untuk masuk kepalanya Ustaz Arjuni Nah Barulah dirobek Nah Ada robeknya seperti ini Dirobek seperti ini Untuk memudahkan masuknya kepala Oke Setelah itu Ini mayat laki-laki ya Kalau mayat perempuan Mayat perempuan Setelah dibuatkan gamis Gamisnya tadi bedanya Kalau perempuan Misalkan ini gamis perempuan Kalau gamis laki-laki Kan tadi dari bahu Sampai atas mata kaki Itu gamisnya laki-laki Tapi kalau perempuan Dari bahu Lutut Ditambah lima jari Di bawah lutut Tambah lima jari Di bawah lutut Kemudian dilipat Caranya sama tadi Seperti itu Caranya sama Nah kita kembali Kemayat laki-laki Setelah dibuatkan Gamis seperti ini Sekarang kita Buatkan dia Surbang Surbang dengan Menggunting kain kapan Segi empat Cara menggunting kain kapan Segi empat Sangat mudah Tinggal dibentangkan Seperti ini Lalu dilipat Segi tiga Nah Lipat segi tiga Seperti ini Kemudian Ambil gunting Lipat segi tiga Ambil gunting Gunting ujung sini Tinggal digunting Maka ini Akan berubah Jadi segi empat Ini jadilah Modelnya segi empat Seperti ini Setelah itu Ini untuk mayat laki-laki Mayat laki-laki sudah selesai Sudah selesai Karena dia sudah memiliki Tiga Kain lapis Kemudian Ditambah gamis Lalu ditambah surban Kalau perempuan Maka tadi itu Dijadikan kerudung Bukan dijadikan Surban Tapi dijadikan kerudung Kalau perempuan Ada tambahannya tadi Sarung Cara buat Sarung perempuan Kita ukur Kalau Sarungnya perempuan Kita ukur Letakkan Lima jari Di atas pusat Lima jari Di atas pusat Kemudian Lima jari Di bawah lutut Ini untuk sarungnya perempuan Lima jari di atas pusat Lima jari Di bawah lutut Lalu digunting Trak Sudah digunting Lalu dirobek Dirobek Oke Karena ini sudah selesai Sudah mencukupi Mayat laki-laki Maka sekarang Kita buatkan dia Tali Sebanyak lima Nah ini juga Tali ini Ada yang buat tujuh Ada yang buat sembilang Terserah Yang penting Tidak terbuka Kain kapan Ketika Diangkat Atau disolati Karena kalau terbuka Kain kapan Berhamburan orang lari Jadi Diperbaiki memang Ikatannya Kita ambil yang lima Kita ambil yang lima Maka buatkan Tali sebanyak lima Kita gunting Ukuran talinya Terserah Mau dua jari Tiga jari Lima jari Terlalu besar Nah Disesuaikan saja Sesuai selera Ya Misalkan Satu Kita buat Dua Kemudian Tiga Eh Tidak tahu Jangan guntingnya Tiga 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 misalnya Empat Nah Kemudian Lima Kemudian Kemudian Andik Butuh Butuh Pemain Pengganti Ya Kem Satu 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 Kita ganti Ganti Kain kapan banyak Jatuh ini Ini kain kapan ini diambil Akan kurang pendeknya Kalau diambil dari sini Mengurangi pendeknya Berapa ini Dua Satu Satu Sepanjang-panjang Ya Ya Nah ini juga talinya Ini kan mayatnya kecil Jadi kita pakai tali Ini hanya lima Tapi kalau lebar nih Nah maka bisa disambung Bisa disambung Tergantung daripada kondisi mayatnya Nah selesai seperti ini Bapak Ibu sekalian Parnu ini 12 Selesai seperti ini Bapak Ibu sekalian Nah ada sisa daripada kain kapan Tinggal kita sesuaikan apa yang dibutuhkan Biasanya di kampung juga Nah butuhkan untuk pelapis ketika mandi Maka dibuatkan Di kampung juga biasa nah butuhkan diikat di batu nisan Diikat di kere Diikat di mana saja Maka bikinkan sesuai dengan kebutuhan Ada juga di kampung-kampung Ini bekas robetang leher Robetang untuk kepala Nggak nak buangi Nah pakai nanti menutup kemaluan Boleh silahkan ambil Atau ada juga di kampung-kampung Mau nak bikinkan celana Bisa silahkan bikinkan di sini Nah yang penting tadi ada sisanya Daripada yang kita butuhkan ini Jadi setelah itu Bapak Ibu sekalian Sembari mayat ini diangkat Ketempat mandi Atau sebelum mayat ini diangkat Kita bentangkan memang Kain kapan ini Kita bentangkan kain kapan ini Sebelum dibentangkan Terlebih dahulu yang kita bentangkan Adalah talinya Pertama kita letakkan perkiraan Di atas kepala Kedua kita letakkan perkiraan Di atas dada Ketiga kita letakkan perkiraan Di atas perut Tapi tali yang dada dan perut ini Sebelum diletakkan seperti ini Kita ikat dulu Kita ikat dua Dada dengan perut Kita ikat Kenapa diikat seperti ini Bapak Ibu sekalian Kenapa diikat seperti ini Tentu And And Tentu An ili